Legend TNI Gustav Hendrik Mantik lahir di Bandung, Jawa Barat, tanggal 26 April 1928 meninggal di Jakarta, tanggal 8 Agustus 2001 pada umur 73 tahun adalah seorang politikus dan perwira tinggi militer Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai gubernur Sulawesi Utara periode tahun 1980 sampai tahun 1985. Walaupun ia lahir di Bandung, tetapi darah Minahasa kental mengalir dalam dirinya. Ketika revolusi fisik masih bergolak mantik menjadi komandan kebangkitan rakyat Indonesia Sulawesi wilayah Bandung, Jakarta. Secara resmi ia terdaftar sebagai anggota militer aktif ketika menjadi bintara Brigade Guntur di Divisi Siliwangi pada tahun 1946. Ia juga turut aktif dalam penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, penumpasan pemberontakan APRA di Bandung, penumpasan pemberontakan RMS di Maluku, dan berbagai operasi militer lainnya. Mantik sempat menjabat asisten 2 Kodam 5 Jaya pada tahun 1963, bahkan pada tahun 1967 ia menjadi anggota DPRGR. Sebelum menjabat Pangdam 9 Mula Warman, ia memegang posisi sebagai Kepala Staff Garnizun Jakarta. Ia menjabat sebagai Pangdam 9 Mula Warman selama 2 tahun dari 1971 sampai tahun 1973, mantik menjadi Pangdam 5 Jaya. Jabatan ini cukup lama diembannya mulai dari tahun 1973 hingga 1977. Sehabis menjabat Pangdam 5 Jaya, mantik dengan pangkat Letnan Jenderal TNI dilantik menjadi Pangkowilhan I, ternyata jabatan ini merupakan puncak karirnya di kemiliteran karena setelah itu ia menjadi gubernur Sulawesi Utara dan cukup lama dia duduk di kursi orang nomor 1 Provinsi Sulawesi Utara yaitu selama 5 tahun, tahun 1980 sampai tahun 1985. Mantik menikah dengan Anet Julin Mingkit. Anak-anak mereka adalah Maria Josephine Mantik, Norma Mantik, dan Agusta Triana Mantik. Maria menikah dengan Ari Jeffrey Kumaat yang pernah menjadi Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara.